Pemirsa tim penindakan BACUKai Jambi menggagalkan 1.041 butir obat ilegal tanpa izin edar yang diduga akan diadarkan di Jambi. Sebanyak 1.041 butir obat ilegal tanpa izin edar digagalkan tim penindakan BACUKai Jambi. Penangkapan ini digagalkan dari salah satu gudang jasa ekspedisi di Jambi pada Rabu 2 November 2022 lalu. Kasih penyeluhan dan pelayanan informasi BACUKai Jambi, Edi Tri, mengatakan penyelidikan ini diketahui setelah mendapatkan informasi adanya peredaran obat ilegal. Dan ternyata setelah diperiksa terdapat obat-obatan jenis trihexipenidil tanpa izin edar yang diketahui sebagai obat penyakit tremor. Saat ini pihaknya masih menyelidiki pengirim paket tersebut, sedangkan barang bukti obat ilegal tersebut diserahkan ke Balai Pem Jambi untuk diperiksa lebih lanjut. Ini kemarin kan ada informasi dari BACUKai Jambi tentang adanya obat latas atau larangan membatasan. Itu diamankan dari mana? Itu lewat jasa titipan. Jumlahnya 1041 putir. Genisnya itu disini disebutkan trihexipenidil. Trihexipenidil. Dan itu memangnya harus ada jasa titipan. Lebih lanjut, Edi berharap adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas peredaran barang ilegal dan berbahaya serta melanggar perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Dimas Anjaya, Jek TV, Pelaporkan. Dimas Anjaya, Jek TV, Pelaporkan. Dimas Anjaya, Jek TV, Pelaporkan. Dimas Anjaya, Jek TV.